Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kummania, pembahasan kali ini burung perkutut. Ciri perkutut berhodam dan bertuah yang perlu. Berbicara burung perkutut, sejatinya bukan membicarakan anggungan perkutut itu saja. Ada banyak hal yang membuat perkutut menarik. Mulai dari katurangan perkutut, perkutut berhodam, perkutut punden, dan hal mistis lainnya. Perkutut bertuah, perkutut gaib dan perkutut punden begitu kental hangat dibicarakan di kalangan pegobi burung perkutut. Masing-masing orang biasanya memiliki pengalaman berbeda dengan perkutut peliharaannya masing-masing. Karena memang sejak zaman dulu perkutut diakini memiliki daya magis dan tuah bagi pemiliknya. Bahkan cerita-cerita mistis terkait perkutut ini sangat banyak beredar di tengah masyarakat, termasuk salah satunya adalah cerita mengenai perkutut berubah jadi ular. Disebut dengan perkutut bertuah misalnya, ini dikarenakan si perkutut memang memiliki tuah yang biasanya bergantung pada katurangan perkutut itu sendiri. Sedangkan disebut perkutut berhodam, biasanya burung ini diakini memiliki sosok gaib yang menunggunya. Nah, sosok gaib ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Perkutut bertuah dan berhodam ini ada yang beranggapan sama, namun ada yang beranggapan bahwa bertuah itu belum tentu berhodam. Artinya meski perkutut tersebut memiliki tuah, namun perkutut tersebut belum tentu memiliki hodam atau penunggu tadi. Agak sulit memang mengetahui ciri perkutut berhodam maupun ciri perkutut bertuah bagi orang biasa. Namun bagi orang-orang yang dikaruniai kelebihan, tentu sangat mudah mendeteksi bahwa perkutut tersebut memiliki hodam atau tidak. Namun demikian ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa tidak ada orang yang bisa mendeteksi yoni perkutut, hodam perkutut dan bahkan tua perkutut, sampai dia memeliharanya dan merasakannya. Walohu alam, karena memang agak sulit mengetahui ciri perkutut berhodam dan ciri perkutut bertuah, di bawah ini perkutut pedia akan sedikit menyampaikan ciri keduanya. Ciri ini kami dapatkan dari beberapa perbincangan teman kum mania baik di media sosial maupun dari pembicaraan langsung orang yang memelihara perkutut. Ciri perkutut berhodam 1. Pembawaan perkutut tenang Menurut beberapa kum mania, biasanya pembawaan perkutut yang tenang ini bisa menjadi pertanda perkutut tersebut memiliki hodam. Tenang ini maksudnya tidak mudah gelabakan, tidak gampang cemas meski pindah tempat. Perkutut seperti ini juga tidak mudah stres. Perkutut ini begitu tenang menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, baik tempat, suasana maupun pemiliknya. Nah, perkutut seperti ini dikatakan kemungkinan memiliki hodam cukup tinggi oleh banyak kum mania. 2. Sering memberikan isyarat pada pemilik Seringkali burung perkutut berhodam ini biasanya memberikan isyarat pada pemiliknya jika akan ada kejadian yang luar biasa yang akan terjadi. Ini berdasar pada pengalaman beberapa pemilik perkutut. Sehingga biasanya perkutut berhodam ini hanya bisa dirasakan atau dilihat oleh pemiliknya sendiri. Isyarat dari perkutut ini bisa berupa apa saja, mulai dari tingkah yang berbeda dari biasanya, manggung di luar waktu dan lainnya. Ada pengalaman kum mania menyebut bahwa suatu kali perkututnya berubah warna dari warna silver menjadi warna hitam, eh tidak lama kemudian si pemiliki terkena sakit struk. Beberapa hari kemudian, warna perkutut kembali seperti semula dan kemudian hilang keluar dari sangkar, eh tidak lama kemudian yang sakit struk ini pun sembuh sedia kalah. Walau alam, tentu semua harus diserahkan dan dikembalikan pada Tuhan. Burung perkutut jika memang memiliki daya upaya itu semua perantara saja. 3. Kebiasaan manggung yang berbeda Ada yang menyebutkan lagi bahwa salah satu ciri perkutut berhodam ini adalah dari cara manggungnya yang berbeda dari perkutut yang lain. Cara manggungnya adalah burung ini jarang bunyi bahkan bisa dikatakan tidak pernah manggung, namun sekali manggung suaranya sangat keras sekali. Suaranya melebihi suara perkutut lain, seakan ia memanggil perkutut lain yang berada di tempat yang sangat jauh. Cara mengetahui ciri perkutut bertuah Ada beberapa ciri perkutut bertuah yang bisa dipelajari. Ia meskipun belum tentu 100% tepat, namun kebanyakan bisa dijadikan patokan awal. Jika Anda suka berburu perkutut bertuah di bawah ini beberapa ciri awal yang semoga bisa sedikit membantu Anda. Karena tua perkutut itu ada banyak sekali macamnya, maka Anda harus memahami beberapa hal untuk mendapatkannya. 1. Pahami ciri mati katurangan Ini yang pertama harus Anda pelajari. Per dalam pengetahuan Anda mengenai katurangan perkutut. Karena katurangan perkutut itu ada banyak sekali, dan biasanya masing-masing katurangan memiliki tuahnya sendiri yang berbeda-beda. Mempelajari ciri mati katurangan perkutut ini tidak bisa secara instan, perlu waktu yang cukup lama, nikmati saja. Jangan memaksakan diri untuk segera mengetahui banyak hal dari katurangan, lebih baik pelan-pelan saja dan nikmati agar pengetahuan bisa meresap dan melekat di sanubari Anda. 2. Pelajari asal-muasal perkutut Asal perkutut juga perlu dipelajari untuk mendapatkan perkutut bertuah yang sesuai selera. Ada banyak asal perkutut, bisa dari hutan, dari makam perkutut punden, dari orang spesial atau bisa juga dari ombyokan. Semua asal-muasal perkutut tersebut memungkinkan bisa menandakan perkutut itu memiliki tuah. Jadi Anda juga perlu menelusuri asal-muas perkutut jika Anda fokus atau concernnya ingin memelihara atau mendapatkan perkutut bertuah. 3. Sering konsultasi dengan senior Ini tidak bisa tidak Anda lakukan, apalagi jika Anda masih sangat pemula. Anda sangat perlu dan wajib berkonsultasi pada senior. Senior di sini bisa senior dalam hal dunia perkutut, atau orang yang dituakan secara spiritual. Jadi Anda ada yang membimbing dan menuntun dalam menyelami tuah burung perkutut. Kalau zaman dulu, hampir semua orang begitu memahami karakter perkutut katurangan dan sangat menghormati keberadaannya. Maka tak heran jika orang-orang tua saat ini begitu fasil menceritakan baik itu perkutut bertuah maupun perkutut berhodam. Nah kawan semua, itulah sedikit informasi dari mengenai ciri perkutut berhodam dan bertuah. Kami sangat berharap bagi teman-teman yang memiliki info lebih mengenai ciri perkutut bertuah maupun perkutut berhodam, bisa berbagi di sini melalui komen di kolom komentar. Sekian ulasan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!